Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Dan jangan lupa Salam warah, salam MKRI Untuk kita semua Para sahabat semuanya, dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini Saya akan Menanggapi videonya Habib Geribu 7 jam yang lalu Yang di upload di channelnya Habib Geribu Yang mana inti Isi dari videonya Dia ngamuk-ngamuk Tidak terima Kalau nasab habib Terus menerus diperdepatkan Sampai sekarang Kemudian dia mengatakan Bahwa sampai saat ini Dia tidak Tes DNA Belum tes DNA Sehingga ketika ada Orang yang banyak Nanya kepada dia Itu agak tersingkong Ya Dan videonya Tidak akan saya tampilkan Lihat sendiri Di channelnya Habib Geribu Saya akan menanggapi Beberapa poin Yang Pernyataannya Dikeluarkan oleh Habib Geribu Yang pertama Yang pertama bahwa Habib Geribu Mengatakan Masalah Nasab Yang disambungkan Kepada Nabi Atau kata lain Dia dianggap sebagai Keturunan Nabi Atau tidak Ini bukan masalah Kalau tidak masalah Habib Geribu Kenapa Anda Itu marah-marah Anda Ngamuk-ngamuk Ketika Nasab Habib Sampai sekarang Ini dipertebatkan Sama teman-teman Kalau tidak masalah Buat elu Ya Walaupun sampai nanti Nasab Habib Ini dipertebatkan Ya inti Tidak marah-marah Tidak Penting buat elu Tidak penting buat inti Kan begitu Kalau inti marah Ketika Nasab Habib Ini dipertebatkan Artinya apa Artinya Nasab Ini penting Buat elu Ya Nasab Habib Ini penting Buat elu Kalau tidak penting Tidak usah marah-marah Itu yang pertama Kemudian Yang kedua Ya Dia mengatakan Bahwa Mengakui Memang ada Ya Memang ada Habib yang Kelakuannya pejahat Intinya begitu Ada yang Jelek Tapi banyak yang baik Tolong sebutkan Kalau banyak yang baik Tolong sebutkan Siapa itu Ya Siapa itu Ya Habib bahan Ya semacam itu Dakwanya juga Buat provokasi Dakwanya Semacam itu Habib Rizik Pak Rizik Sihab Juga begitu Suka melangat Suka menentang Pemerintah Ya Suka Sumpah serapah Terhadap Presiden Terhadap Bangsa ini Yang baik Yang mana Ya Yang baik Yang mana Habib Jamal Dan lain sebagainya Yang baik Yang mana Ya Surabaya Dikaburkan Sejarahnya Ya Indonesia Dikatakan Negara apa Kota Tahrim Sejarah Indonesia Dikaburkan Sejarah Nahdlatul Ulama Ini Dikaburkan Sejarah Jatman Ini Dikaburkan Bahkan Habib Seorang Habib Yang dianggap Wani Yang sebagai Ketua Sufi Sedunia Ini Juga Kelakuannya Begitu Merebut Leluhur Orang Lain Ya Membindahyakan Pangeran Dipanogoro Padahal Pangeran Dipanogoro Itu bukan Bindahyat Bukan Golongan Dari Pak Alawi Apakah Ini Baik Memalsukan Leluhur Orang Kok Baik Dusta Kok Baik Baiknya Dari Mana Kan Begitu Ya Membuat Makan Palsu Ya Dikali Gawi Saya Jumatil Gubro Itu Bukan Makannya Saya Jumatil Gubro Tetapi Dibuat Makan Di Atas Nama Saya Jumatil Gubro Loh Ini Pemalsuan Pemalsuan Kok Dikantarkan Baik Baiknya Dari Mana Coba Sebutkan Kan Begitu Coba Sebutkan Ya Coba Sebutkan Sejarah Jatman Dikaburkan Ya Baiknya Dari Mana Tolong Dijawam Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga Habib Sama Manusia Baik Baik Tidaknya Itu Sama Dia Juga Ada Yang Jelek Begitu Ustadz Ada Yang Jelek Kan Begitu Inti Dari Perkataan Dari Habib Keribu Yang Kami Permasalahkan Memang Manusia Semuanya Itu Ada Yang Baik Ada Yang Jelek Termasuk Habib Termasuk Habib Semuanya Manusia Kudu Ibni Adam Khotun Setiap Bani Adam Ini Pasti Melakukan Kesalahan Dan Dusa Akan Tetapi Janganlah Diberi Embel Embel Habib Yang Dituju Sebagai Keturunan Nabi Ini Lebih Besar Loh Dusanya Lebih Besar Loh Dusanya Kalau Anda Mengatakan Bahwa Semuanya Itu Ada Yang Melakukan Kejelekan Termasuk Termasuk Habib Termasuk Kiai Ya Jangan Membawa Nama Nabi Ini Kurang Ajar Kepada Nabi Kalau Semua Manusia Itu Ada Yang Baik Ada Yang Jelek Ya Kita Terima Tapi Jangan Jangan Mengembel Embelli Gelar Habib Yang Nantinya Dilarikan Sebagai Keturunan Nabi Berbohong Berbohong Kita Manusia Biasa Dengan Berbohong Ya Atas Naman Nabi Itu Lebih Bisa Dusanya Jadi Berbohong Atas Naman Nabi Itu Lebih Besar Dusanya Makanya Enggak Usah Kelar Kelar Habib Itu Copot Sajalah Habib Keribu Enggak Usah Habib Keribu Saja Begitu Kalau Memang Anda Mengatakan Inti Mengatakan Lu Mengatakan Bahwa Semua Manusia Itu Ada Yang Baik Ada Yang Jelek Ya Itu Kemudian Yang Keempat Ya Yang Keempat Bahwa Tidak Ada Manfaatnya Perdebatan Nasab Habib Anda Mengatakan Semacam Itu Banyak Pak Keribu Banyak Loh Jadi Selama Setahun Ini Masalah Nasab Habib Ini Diperdebatkan Ini Banyak Manfaatnya Yang Asalnya Orang Dibuat Langganan Dawir Oleh Habib Ini Sadar Dan Buktinya Banyak Curhat Di Kuswat Lehet Ada Yang Sampai Enam Ratusan Juta Dibohongi Atas Nama Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Kalau Tidak Dibahas Kalau Tidak Diperdebatkan Manusia Rakyat Rakyat Kita Yang Dibicui Sama Habib Dikuras Uangnya Enggak Sadar Tersadar Enggak Berani Ngomong Karena Ada Perdebatan Nasab Akhirnya Berani Ngomong Berani Juhat Ke Gus Ini Manfaat Manfaatnya Besar Manfaatnya Besar Adanya Perdebatan Nasab Sampai Saat Ini Akhirnya Mahkam Mahkam Palsu Yang Dibuat Oleh Habib Ini Terbongkar Semua Ada Manfaatnya Leluhur Leluhur Mataram Yang Dibak Alawikan Yang Dibin Yahyakan Ini Terbongkar Pangeran Dipenukuro Sudah Dibin Yahyakan Ternyata Pangeran Dipenukuro Mau Dihabibkan Mau Dimarka Ba'alawikan Seandainya Tidak Ada Perdebatan Nasab Haba'i Tidak Mungkin Ya Silsilah Pangeran Dipenukuro Yang Sudah Dipen Yahyakan Ini Terkuah Tidak Mungkin Ini Artinya Apa Ada Manfaatnya Ada Manfaatnya Kalau Perdebatan Nasab Ya Ini Tidak Ada Manfaatnya Kenapa Yang Memalsukan Oknum Habib Yang Memalsukan Pendiri Berdirinya Jatman Memalsukan Berdirinya Sejarah Atau Ulama Sejarah Jatman Ya Ini Terkuat Ya Terkuat Dan Itu Dibongkar Tuntas Oleh Kei Yaji Halwani Nawawi Artinya Apa Artinya Perdebatan Nasab Pak Keribu Ini Ada Manfaatnya Ada Manfaatnya Ya Jangan Baper Jangan Baper Ada Manfaatnya Ya Ada Manfaatnya Bos Ya Gitu Perdebatan Nasab Ini Ini Kalau Tidak Ada Manfaatnya Ya Tidak Mungkin Ada Mantan Muhyiddin Yang Jurhat Bahwa Ada Oknum Habib Yang Kelakonya Begini 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 Perdebatan Perdebatan Nasab Ini Ini Bukan Kepentingan Dunia Pak Keribu Mungkin Karena Anda Pikirannya Gitu Ya Mencetnya Begitu Yang Bahas Bahas Nasab Itu Tidak Dapat Uang Youtuber Youtuber Yang Bahas Nasab Itu Tidak Dapat Uang Bahkan HP HP Jadul Bondo Bondo Diri Uang Uangnya Sendiri Untuk Dibuatkan Beralatan Karena Sadar Bahwa Habib Ini Berbahaya Buat Sendiri Kemana Kemari Cari Informasi Meneliti Mana Makam Yang Bondo Dwi Biaya Sendiri Pak Keribu Mana Kepentingan Dunianya Pembahasan Nasab Habib Ini Bukan Kepentingan Dunia Tapi Ini Adalah Untuk Kemaslahatan Umat Untuk Kemaslahatan Masyarakat Untuk Kemaslahatan Bangsa Ini Coba Pikir Buka Pikir Seandainya Tidak Dibahas Bagaimana Nasib Bangsa Kita Yang Sejarahnya Sudah Dikaburkan Bagaimana Nasib Nata Dul Ulama Yang Sejarah Pendiri NU Sudah Dikaburkan Jatman Sudah Dikaburkan Bagaimana Kalau Dibiharkan Terus Menerus Itu Cerdas Sedikit Kemudian Yang Terakhir Banyak Banyak Yang Terakhir Masalah Dia Mengatakan Perdebatan Nasab Nasab Tidak Menjadikan Orang Cerdas Justru Membiarkan Nasab Habakim Kalau Tidak Dibahas Ini Tidak Membuat Orang Cerdas Kalau Dibahas Ini Membuat Orang Cerdas Buktinya Apa Buktinya Orang Yang Selama Ini Tidak Tahu Kitab Masalah Nasab Jadi Tahu Yang Asalnya Tidak Tahu Kitab Al-Masdi Jadi Tahu Yang Asalnya Tidak Tahu Kitab Sajaratul Mubarakah Jadi Tahu Yang Asalnya Tidak Tahu Kitab Tahdib Angsab Jadi Tahu Pengen Tahu Tahu Beli Setelah Dibeli Pengen Tahu Isinya Dibuka Mencerdaskan Mencerdaskan Buktin Lagi Bahwa Perdebatan Nasab Ini Mencerdaskan Masyarakat Adalah Orang Menjadi Sadar Doktrin Doktrin Sesat Yang Dikeluarkan Oleh Habib Ini Tidak Lagi Diterima Yang Didawin Itu Sadar Tidak Mau Didawin Lagi Artinya Apa Adanya Perdebatan Nasab Ini Membuat Masyarakat Cerdas Itu Yang Cerdas Itu Yang Gak Cerdas Sampai Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh